Selamat datang, jadi dalam seri kali ini kita akan belajar mengenai topik Flexbox, apa itu Flexbox, dan istilah apa saja yang perlu kita ketahui sebelum belajar lebih jauh ke depannya. So, yang pertama, apa itu Flexbox? Flexbox atau Flexible Box Layout merupakan salah satu properti yang terdapat pada CSS yang berfungsi untuk mengatur posisi dari suatu elemen, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Contoh kasus pada penggunaan Flexbox bisa kita perhatikan pada slide berikut. Di sini kita mempunyai tiga buah artikel, yang di mana kalau kalian perhatikan, lebar dari artikel tersebut memiliki lebar yang full dari layar pengguna. Dan ketika kita menerapkan sifat Flexbox ke dalamnya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Tuh, jadi lebih menarik bukan? Dan, daripada kita membuatnya tiga buah baris seperti ini, Flexbox memungkinkan kita membuatkannya satu baris dan tiga kolom secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah, kita akan belajar istilah apa saja yang akan kalian sering temui ketika menggunakan Flexbox ini. Yang pertama adalah container. Container atau pembukus atau wrapper merupakan wadah yang di dalamnya terdapat items-items yang akan kita atur posisinya. Sebagai contoh di sini, terdapat visualisasinya. Ini container ya, berarti pembukusnya ya. Pembukusnya ini bisa berupa baik itu div atau komponen elemen HTML lainnya. Nah, selanjutnya adalah items. Nah, items ini merupakan elemen HTML yang berada di dalam container Flexbox. Nah, sebagai contoh kan tadi, di sini container, container berarti pembukusnya. Nah, lalu yang kedua adalah items-nya. Kemudian, ada main axis. Main axis merupakan sumbu Flexbox yang berfungsi untuk mengatur elemen items secara horizontal. Nah, jadi kita ketika menggunakan Flexbox, kita bisa mengatur elemen items di dalamnya. Nah, mau itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, sebagai contoh pertama kita akan belajar dulu secara horizontal. Nah, apakah kita akan mengatur elemen tersebut rata tengah, rata kiri, atau rata kanan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada main start. Main start merupakan titik di mana sumbu horizontal tersebut dimulai. Berarti secara default, main start itu berada di sebelah kiri. Kemudian ada main end. Merupakan titik di mana sumbu horizontal tersebut berakhir. Nah, berarti di paling kanan. Kalau main size, main size merupakan ukuran dari container tersebut secara horizontal. Berarti ukuran dari container tersebut ya. Nah, kemudian ada yang namanya cross axis. Kalau yang tadi namanya main axis secara horizontal, Nah, kalau cross axis ini merupakan sumbu Flexbox yang berfungsi untuk mengatur elemen items secara vertikal. Nah, sesuai yang sudah sesampaikan di awal ya. Jadi, ketika kita menggunakan Flexbox, kita bisa mengatur posisi dari elemen HTML tersebut. Baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian ada yang namanya cross start. Berupakan titik awal di mana sumbu vertikal tersebut dimulai. Nah, secara default namanya cross start berarti dia di paling atas. Kemudian ada yang cross end merupakan sumbu vertikal tersebut di mana berakhir, berarti di paling bawah. Kalau cross size merupakan ukuran container tersebut secara vertikal. Nah, setelah kita mengetahui istilah apa saja yang akan kita sering temui ketika menggunakan Flexbox, maka pada video selanjutnya, kita akan mulai mengimplementasikan materi yang sudah kita pelajari ke dalam kode agar kita paham fungsi dari Flexbox dan bagaimana mengatur IAMN dari suatu art HTML kita sesuai dengan yang kita inginkan. So, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!